Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Gideon Prabowo Adikarunia, kalian bisa panggil aku Deon. Dan aku berasal dari Kartasura, dimana tuh Kartasura? Kartasura adalah satu kecamatan di Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah. Kalau kalian cari Kartasura dimana, ada di Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah. Dan teman-teman aku juga aktif di Instagram loh, kalian bisa follow Instagram aku di at Gideon Prabowo, O nya 2 di belakang. Ya teman-teman, ngomongin soal COVID-19. Kita tahu semua ya, banyak banget kegiatan di COVID-19 ini yang harus dihentikan atau dikerjakan di rumah. Kayak kita bekerja, papa mama kita bekerja, kita yang kuliah, kita kuliah dari rumah. Kita ngerjain tugas juga dari rumah. Teman-teman kita yang dagang atau om tanten kita yang kerja dagang, mereka berjualan dari rumah. Wah banyak banget perubahan yang terjadi, tapi juga ada banyak banget kegiatan atau hal-hal baru muncul. Seperti ini, memakai masker kemanapun kita berada. Kita main ke warung, kita main ke mal, kita harus memakai masker di era new normal ini. Terus juga ada banyak banget tempat cuci tangan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, ya kan. Nah tapi sebelum waktu-waktu ini ada beberapa keresahan nih dari aku sendiri, yaitu waktu beberapa hari kemarin atau beberapa bulan yang lalu. Ketika banyak banget desa-desa di tempat aku di lockdown. Jadi di gerbang-gerbang desa itu ditutup supaya tidak banyak orang masuk dan keluar di desa tersebut. Tujuannya baik sih, supaya penyebaran covid-19 ini tidak meluas lebih jauh lagi. Tetapi, yang namanya warga ya, gimana? Banyak warga yang belum memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Seperti memakai masker, menjaga jarak antara satu dan lainnya. Waktu mereka berjaga-jaga di gerbang, malah mereka itu saling berdekatan. Nah itu menurut aku membuka lebih besar lagi peluang untuk covid-19 ini tersebar di warga-warga desa. Boleh sih berjaga-jaga, tapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah itu tadi video aku. Aku minta teman-teman like dan subscribe di channel Youtubenya Heartline Network. Oke ya teman-teman ya, terima kasih. Jangan lupa pakai masker. Terima kasih telah menonton!